Tuhan bersabda bahwa engkau adalah jodoh yang ditentukan untukku. Nah ini kan cilaka ya. Ini kan cilaka namanya. Ini kan jadi mengatasnamakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang gak benar. Apakah memang harus ada sebuah janji? Terus ada misalnya ada harapan, terus kalau harapan ini terrealisasi, saya mau lakukan ini. Harus seperti ini formatnya atau gimana? Apakah meminta sambil bernazar itu lebih ampuh soal terkini? Koyo kali kayak ceritanya Nathan tadi. Gak tau ya, kata ampuh itu kalau gak koyo, obat nyamuk. Iya gak? Lebih ampuh gitu ya nih. Gak tau itu pikiran saya gara-gara kata-kata ampuh itu sering dipakai buat iklan. Hari ini Sobat Raida, kita bicara sama siapa Jonatan? Kita sudah bilang tadi, kita akan bicara bersama Pastor Ari Mwibowo dari JBCC. Kita mau sabar dulu. Shalom Pastor Ari. Halo. Shalom Pastor Ari. Halo. Shalom. Halo Pak Jonathan. Terima kasih sudah join. Sobat Bahtera Yudha. Yes. Bagaimana kabarnya Pastor Ari? Baik? Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Baik. Baik. Dan kita bersyukur ya. Iya. Apa namanya Covid-19 semakin bisa ditangani dengan baik. Iya. Dan menunjukkan progres yang luar biasa. Betul. 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 Semoga tidak ada gelombang ketiga. Tiga. Saya berharap gelombang cinta saja yang makin mahal. Asik. Asik. Itu mahal dulu. Gelombang cinta. Itu jadul banget dah. Ya. Saya pernah tuh jualan Pastor. Eh. Kita nggak bicara jualan gelombang cinta. Mohon maaf. Berapa? Dulu berapa jualnya? Oh. Kita bahas lain kali ya. Pak Ari. Pak Ari yang di zoom sama Pak Ari teman kita ternyata Sama. Pirip-pirip humornya ya. Disini ada Pak Ari juga Pastor. Oke. Hari ini kita bicara tentang Nazar sobat. Iya. Ada kesan tuh Pastor Ari. Bahwa Nazar itu memang diucapkan supaya doanya lebih dikabulkan. Gitu ya. Bener nggak sih Pastor? Memang ada kuasa dibalik sebuah kata Nazar. Ini yang seringkali orang salah Apa namanya? Mendefinisikan ya. Salah memaknai gitu. Bahwa Nazar itu kan pada dasarnya adalah sebuah janji ya. Makanya ada yang bilang itu apa? Kaul gitu ya. Nazar itu pada dasarnya adalah Ada sebuah janji yang diucapkan melalui doa kan gitu. Nah, tapi janji ini bukan janji kepada sesama manusia. Ini adalah janji kita kepada Tuhan. Nah, jadi apakah Nazar itu punya kuasa yang lebih besar daripada doa yang tanpa Nazar? Ya enggak gitu loh. Kenapa? Karena pribadi yang di mana kita berkomunikasi atau di mana kita berdoa adalah pribadi yang sama. Di dalam memampukan atau menyediakan atau menjawab apa yang jadi doa-doa kita. Kan gitu. Nah, justru begini. Nazar itu karena janji kepada Tuhan. Sedangkan begini. Janji kepada manusia aja mesti ditepati kan gitu ya. Apalagi janji kepada Tuhan. Jadi Nazar itu mesti dipikirkan baik-baik ya. Nazar itu enggak bisa setiap kali kita berdoa terus bernasar. Setiap kali berdoa, bernasar. Kenapa? Karena pada saat kita bernasar, saat itu juga lah kita dituntut untuk bisa menepati janji itu atau menepati Nazar itu. Jadi secara kuasa enggak ada urusannya gitu. Karena pribadi di mana kita berjanji atau pribadi di mana kita berdoa adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang jauh berkuasa yang kita mengerti adalah Tuhan yang maha kuasa. Seperti itu. Oke, baik. Tapi mungkin masih aneh ya. Banyak pendengar kami pun juga berarti posisi Nazar itu ada di mana. Fungsinya apa. Bener gak sih Jo? Betul, betul. Dan bahkan ada yang bilang juga kayak gini Pastor. Kayaknya kalau misalnya saya enggak bernasar, Tuhan enggak mengabulkan nih. Iya. Bukankah itu sama aja kayak misalnya saya harus bernasar ya. Jadi istilahnya kayak kita nyogok Tuhan. Emang Tuhan bisa disogok? Atau mungkin gini Pastor. Pandangan bahwa kalau saya bernasar, lebih menyentuh hati Tuhan. Itu sebenarnya fungsi Nazar itu apa Pastor? Kalau enggak ada efeknya sebenarnya sih? Nazar itu bukan enggak ada efeknya. Nazar ada efeknya. Tetapi kita perlu tahu bahwa kita itu mengucapkan Nazar dengan maksud dan tujuan apa. Biasanya seseorang mengucapkan Nazar di dalam doanya, yang pertama karena dia mau melaksanakan sebuah tujuan yang besar gitu. Atau sebuah misi yang besar. Nanti bisa dilihat di kejadian 28. Tentang bagaimana ketika kita mau melakukan misi atau menjalankan sebuah tujuan yang besar. Yang dimana kita merasa bahwa dengan kekuatan kita setiap tidak mampu, karena itu perlu kemudian benar-benar membutuhkan campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan di dalam hal tersebut. Nah, masalahnya gini, tujuannya itu atau tindakan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tindakan tersebut merupakan sebuah tekad pengabdian kepada Tuhan. Misalnya bernasar begini, saya mau mendedikasikan hidup saya sebagai seorang gembala gitu misalnya. Itu adalah Nazar. Tapi kepentingannya kan bukan buat saya sendiri gitu loh. Kepentingannya itu adalah kepentingan untuk kerajaan Allah dan untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Jadi, Nazar yang pertama tujuannya apa? Ketika hendak melaksanakan sebuah tindakan dengan sebuah misi atau tujuan yang begitu besar. Dengan tekad pengabdian kepada Tuhan. Itu adalah Nazar. Yang kedua, Nazar juga dengan maksud dan tujuan untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tercelah. Karena ingin mendapat belas kasihan Tuhan gitu. Nah, di dalam hal ini menurut saya masih bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena kalau kita percaya bahwa identitas kita di mata Tuhan, kita sudah mengaku dengan mulut kita dan menerima dengan hati kita bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita sudah diampuni dan dosa kita sudah diputihkan seputih salju. Dan setiap hari yang perlu kita lakukan memang adalah metanoia. Kita yang mengubah pemikiran kita atau mindset kita supaya kita menjadi semakin dewasa. Bukan berarti kemudian tidak bisa melakukan kesalahan gitu. Jadi menjauhkan diri dari suatu tindakan yang tercelah karena ingin mendapat belas kasihan Tuhan biasanya seperti itu. Yang ketiga, nah ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting dan ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Yaitu sebagai sebuah implementasi atau manifestasi kegairahan, antusiasme, semangat untuk melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Itu, Nasar itu ada tiga tujuan itu. Jadi sesuatu yang memang benar-benar kita bergemuruh di hati kita. Dan itu ditujukan bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan pengabdian kita, kesetiaan kita kepada Tuhan sendiri. Yang sudah, apa itu namanya, menyediakan, menyelamatkan kita, dan menjawab setiap doa-doa kita. Jadi begitu. Wah, ini yang sering kita miss ya. Padahal kita imbuhkan kata Nasar supaya lebih mantap gitu ya. Lebih menyentuh hati Tuhan. Yang lebih mantap itu saatnya baby glory aja ya. Ger, lanjut lagi ya. Ini padahal Pak Ari ini orang Jakarta loh, gak ngerti loh. Kalau mungkin narasumber kita orang Surabaya sih gak apa-apa ya. Bisa mampir ya. Bisa dikirim kan nih. Bisa kejar apa namanya? Glory ya? Glory, betul Pastor. Makasih untuk ucapannya. Semua yang berbicara itu. Ini saya tertarik kok. Iya. Nanti saya bisa kirim, Pastor. Kenapa bisa geser ke sini? Itu sih ini kira-kira jalan apa? Tadi di awal saya bercerita tuh, Pastor. Di segmen sebelumnya. Saya cerita, saya pernah bernasar waktu muda dulu. Bahwa saya tidak akan menyentuh rokok. Tapi saya gak ada minta Tuhan untuk melakukan apa gitu. Apakah itu termasuk nasar, Pastor? Sebelum masuk pertanyaan berikutnya. Iya, caranya gimana sih, Pastor? Apakah memang harus ada sebuah janji? Terus ada misalnya, ada harapan. Terus kalau harapan ini terrealisasi, saya mau lakukan ini. Harus seperti ini formatnya atau gimana, Pastor? Formatnya. Itu ya. Keren banget. Ini menarik. Ini menarik. Karena jangan sampai nasar itu kemudian membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi hubungan yang transaksional. Oke. Ini dia. Justru kita bernazar itu karena kita percaya dan mengalami bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang relasional. Nah bedanya apa? Kalau transaksional itu kan gini, kalau kamu gak kasih saya ini, ya saya gak akan begini. Atau saya akan melakukan ini kalau kamu sudah lakukan ini kepada saya terlebih dahulu. Itu kan transaksional. Tetapi hubungan yang relasional itu apa? Tadi seperti yang dibilang sama Pak Jonathan, saya bernasar untuk tidak menyentuh rokok sama sekali. Itu kan bukan berarti gini, Tuhan kalau Engkau membuat saya sekarang ini kaya terlebih dahulu, baru saya berhenti untuk kemudian menyentuh rokok. Kan gak gitu? Itu transaksional. Tetapi jangan sampai salah diartikan juga begini. Seseorang yang, karena ini supaya dimengerti dengan benar ya, seseorang yang sedang mengalami sakit parah. Lalu kemudian dia bernasar gitu, Bapak, kalau Engkau sembuhkan aku, kalau Engkau pulihkan aku, aku akan menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Itu boleh gak? Ya boleh banget. Kenapa sekali lagi, kepentingannya untuk apa? Untuk memperluas dampak kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi bukan untuk kepentingannya sendiri. Nah, contoh kepentingannya sendiri yang transaksional tadi seperti apa? Misalnya begini, ini biasanya, ini menarikin. Ini kalau urusannya sama jodoh. Oke, oke. Di otak saya udah mikir gitu soalnya. Sama pikiran kita, Pastor. Silahkan, silahkan. Karena ini sering banget. Seru banget. Masa disalahgunakan untuk urusan perjodohan. Tuhan, kalau Engkau membebaskan aku dari kesendirianku pada saat ini. Padahal gak punya pacar itu bukan berarti gak alone. Berarti alone loh ya. Iya. Tapi kan ini merasa gitu. Kalau Engkau membebaskan aku dari kesendiranku ini, dan Engkau memberikan jodoh yang tepat, pasangan yang pas dengan angan-angan, maka, maka, aku akan menyerahkan hidupku kepadamu. Ya, gak gitu. Kalau yang tadi kan urusan mati sama hidup. Iya. Benar. Iya, kan? Ini jodoh. Nah, terus kalau udah begitu, terus tiba-tiba apa yang bukan lo buatan, jadi lo buat-buat gitu kan. Akhirnya dia, atau ini, ini yang lebih real, Kak. Iya, gimana, Pastor. Ini misalnya cewek ya. Dulu pas Pak Nathan, Pak Nathan masih single gitu. Cewek gitu. Tuhan, kalau Engkau, ya, memampukan aku untuk jadi pacarnya Pak Nathan, oke, akan menyerahkan hidupmu kepadamu. Oke. Terus dari situ, ada impresi, merasa bahwa, wah ini lo buatan, dan lo buat-buat gitu. Waktu ketemu Pak Nathan, di depannya Pak Nathan. Tuhan bersabda. Bahwa Engkau adalah jodoh yang ditentukan untukku. Nah, ini kan cilaka ya. Ini kan cilaka namanya. Iya, iya. Ini kan jadi mengatasnamakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang gak benar. Betul. Benar. Pakai bawa-bawa. Makanya Nasar, iya, iya. Nasar ini harus dilakukan oleh orang yang benar-benar dewasa. Karena tujuan dalam kekristianan adalah kedewasaan. Itu dia. Ya, dewasa itu artinya apa? Bisa mikir apa yang benar-benar diperlukannya. Bukan apa yang semata-mata diinginkannya. Wow. Wow. Iya gak? Kalau tadi ya yang urusan mati sama hidup, dia perlu hidup. Benar. Karena apa? Karena untuk menyerahkan dirinya, mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Iya. Kan gitu. Betul. Iya kan? Makanya jangan buru-buru bernasar. Karena nasar harus dilakukan secara dewasa. Yaitu orang yang mengerti betul apa yang diperlukannya. Dan bukan sekedar memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya. Wow. Itu sih itu tuh. Kalau ini ya. Luar biasa ya. Jadi harus dewasa, Sobat Rida. Jangan sampai kayak tadi gitu ya. Ntar kau temu siapa, terus Tuhan bersabda. Misalnya ke saya gitu. Tidak baik Nathan sendiri saja. Tuhan akan menjadikan penolong baginya. Itu yang bahaya Sobat Rida. Hati-hati sekali dalam bernasar. Harus dewasa secara rohani gitu ya. Dan jangan gara-gara emosi. Karena penting sekali. Dan bukan urusan keduniawian ya. Jodoh lah, apalah. Aduh, kalau hidup mati sih ya. Karena kan hidup untuk melayani. Tapi bagaimana kalau case selanjutnya? Saya banyak masalah ya Pak. Kayaknya Jonathan tuh Pester. Saya banyak masalah. Dari kemarin tuh sharingnya banyak banget. Ini gak tau membawa acara atau sesi curhat saya gak tau. Ini pasaling gratis Pak. Sebetulnya perlu gelombang cinta. Balik lagi ke sana. Abis gini balik ke glory nih pasti. Tapi gimana kalau misalnya gini Pak Sir. Saya pernah Sir. Oke, contoh kayak yang tadi. Saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Tapi bagaimana kalau misalnya saya sembuh, tapi saya lupa sama nazar saya. Konsekuensinya deh Pester. Kalau misalnya kita bicara soal konsekuensi, apa konsekuensinya Pester? Kalau misalnya janji sama manusia, mungkin krisis kepercayaan gitu ya. Orang gak akan percaya sama kita. Kalau nazar sama Tuhan, apa konsekuensinya? Nah, ini makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk bernazar itu perlu kedewasaan. Perlu kehati-hatian. Pengkotbah 5, di dalam pengkotbah 5 ayat 4 itu dikatakan, jauh lebih baik kita itu tidak bernazar karena itu bukan dosa. Dosa. Jadi, dalam doa bernazar atau tidak bernazar, itu gak ada urusannya sama dosa. Dan itu tidak menambahkan atau mengurangkan sedikitpun tingkatan iman kita. Ini yang paling penting. Makanya dalam pengkotbah 5 ayat 4, malah dikatakan jauh lebih baik kita tidak bernazar karena itu bukan dosa. Daripada bernazar, tapi tidak memenuhinya. Karena itu mengakibatkan dosa. Jadi, kalau kita bernazar, tadi kan saya sampaikan di awal bahwa janji kepada orang aja, sesama manusia, itu kita dituntut tanggung jawab untuk menepatinya. Betul gak? Betul. Kalau kita berjanji, tapi kemudian gak untuk menepati, terus ngapain? Itu kan namanya omong kosong. Nah, apalagi kita berjanji kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi. Makanya saya bilang bahwa kepentingan itu bukan untuk kepentingannya Tuhan, bukan untuk kepentingan kepada siapa yang kita berjanji, tapi pada waktu kita berjanji, itu adalah kepentingannya untuk kita sendiri dalam membangun diri kita untuk menepati janji itu. Nah, kalau dalam tadi pengkotbah 5 ayat 4 dinasihatkan bahwa kalau kita gak bernasar, itu gak berdosa, tapi kalau bernasar, kalau kita tidak menepatinya, itu akan mengakibatkan dosa. Apakah itu berarti kita, yaudah sebaiknya jangan bernasar? Ya enggak. Tetapi pada dasarnya, kita ini, kalau kita sudah bernasar, tapi tidak menepatinya, maka kemudian kita sedang mengakibatkan dosa masuk dalam kehidupan kita. Ya, baik. Gitu ya. Jadi, Nazar harus ditepati. Sama seperti janji. Kemarin kita bicara tentang sumpah soalnya Pastor Ari. Jadi hari ini bicaranya soal Nazar. Jadi sama-sama pesan yang sama gitu ya, harus ditepati. Dan gak boleh lupa. Lupa ini tuh masalah, ampun deh gitu ya. dan yuk kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Apas apa yang kita ucapkan. Hari ini kita bicara tentang Nazar, soal watra ini. Apakah dengan Nazar lebih ampuh? Dua kali lipat, tiga kali lipat? Atau berkali-kali lipat daripada doa biasa? Sudah dijawab dan mungkin kita akan tutup dengan kesimpulan, Pastor Ari. Untuk kesimpulan topik hari ini, silahkan Pastor. Baik. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan dari kekristianan itu adalah kedewasaan. Hari kita menjadi, atau berlatih membangun diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman. Percaya kita kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Nah, dengan demikian, orang dewasa bisa mengerti apa yang benar-benar menjadi keperluannya. Dan bukan semata-mata keinginannya. Dengan demikian, implikasinya di dalam tindakan apa? Di dalam bernasar, kita perlu berhati-hati. Karena pada saat kita tidak bernasar, itu tidak mengurangi, ataupun menambahkan sedikitpun dalam iman kita. Dan itu bukanlah dosa. Tetapi jika kita bernasar, kemudian tidak mengebatinya, maka kita sedang mengakibatkan dosa masuk dalam kehidupan kita. Jadi, pribadi yang dewasa adalah pribadi yang berhati-hati di dalam bernasar. Yes. Luar biasa. Kuncinya hati-hati ya, Sobat Raida. Kan naik motor itu loh, pas anak muda kan kita kenceng-kenceng gitu ya. Makin tua, kalau saya pas nyetir mobil, pelan-pelan aja yang penting sampai gitu ya. Gak berpajar mobil. Apalagi kalau lagi naik motor, terus bernasar sembarangan. Pasti nyasar. Betul nggak? Bernasar sembarangan pasti nyasar. Boleh juga tuh ya. Baik, narasumber kami, Pastor Ari Sobat Raida. Ada Instagramnya, silahkan di-follow di mana, Jo? Anda bisa follow di Ari M. Wibowo. Iya. Di situ ya. A-R-Y-M-W-I-B-O-W-O. Silahkan di-follow di situ ya. Di situ. Pastor Ari, kami ucapin banyak-banyak terima kasih. Kita bicara tentang Nazari. Dan sekali lagi, kita jadi lebih dewasa gitu ya. Benar, benar. Mengerti, memahami, dan kalau kita mau melakukannya juga harus bertanggung jawab. Betul. Doa kami buat Pastor Ari sekeluarga boleh sehat selalu di masa pandemi ini. Amin, Pastor. Angkanya makin turun nih, Pastor. Di Jakarta, di Jakarta gimana sih? Saya penasaran nih. Di Surabaya ini udah, 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 udah hampir normal gitu, Pastor. Kalau di Jakarta gimana, Pastor? Sama. Kita juga sangat-sangat turun setiap hari. Dan tersyukur untuk itu semua. Tetapi sekali lagi tadi ya, sebagai pribadi yang dewasa, jangan terus kemudian sembarangan. Nah, penurunan itu seharusnya disikapi dengan dewasa. Kita tetap hati-hati dan waspada. Waspada. Kementerian juga bilang kan, berjaga-jagalah. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu pesan tuh ya, Sobat Raida dari Pastor Ari. Buat kita semua, supaya gak ada gelombang-gelombang yang lain lah ya. Biar job MC kami lancar. Amin. Doa kami juga, pelayanan Pastor Ari semakin luar biasa ya, Pastor. Amin, amin. Terima kasih, Pastor Ari, buat waktunya. Terima kasih, Pastor. Tanya, doa saya buat semua Sobat Bahtera Yuda, tetap dewasa di dalam iman dan terus melayani Tuhan secara luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Pastor Ari. Sampai berkati, Pastor Ari. Sampai berkati. Pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The Sound of Faith Hope and Love